Bang, kalau orang sholat sejadahnya kebalik, yang atas di bawah, yang bawah di atas, sholatnya sah apa enggak? Menarik nih. Kebaliknya gimana dulu? Kamu punya yang di bawah sejadah? Apa gemerah sejadahnya yang dinotet? Bersama-sama islam.com dan umma.id Sebenernya, kita nggak perlu pusing-pusing cerita tentang sejadah yang kebalik. Soalnya dalam Islam, sholat nggak pakai sejadah juga. Boleh-boleh aja. Yang penting tempatnya bersih dan suci. Kalau tempatnya berdebu, banyak kotoran, nggak pakai sejadah. Jadi, sejadah bukan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, kalau nggak pakai sejadah aja sholatnya sah, balik sejadah kebalik juga nggak apa-apa selama nggak sengaja. Kalau mau sengaja dibalik-balikin, ya nggak boleh. Soalnya kamu kayak main-mainin tuh sholat. Nosa yang ada. Terus kalau sarung atau mukuna kebalik gimana? Ya, sama aja. Nggak apa-apa. Yang penting nggak disengaja. Yang penting jangan otaknya aja yang kebalik, ya. Soalnya syarat wajib sholat itu berakal. Kalau mau gimana? Sholatnya selalu pakai sejadah nggak?